Viral seorang pemuda yang ditangkap di dalam gedung bioskop oleh sejumlah aparat kepolisian berpakaian preman. Malunya lagi, ia diciduk aparat saat lagi asyik nonton bersama sang kekasih. Pemuda yang berpakaian kemeja dan celana jeans itu terlihat hanya pasrah ketika seorang petugas menghampiri dan meraih tangannya. Ia berdiri meninggalkan tempat duduknya, lalu mengangkat kedua tangannya. Kedua tangannya terus di atas saat polisi menggeledah dirinya. Petugas mengamankan sejumlah barang di sakunya. Di antaranya smartphone dan sebungkus rokok. Mukanya auto-pucat, tulis seorang netizen mengomentari postingan di akun Instagram terang media tersebut. Disebutkan pemuda yang diciduk di gedung bioskop itu merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dengan tempat kejadian di wilayah hukum Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Namun tidak dijelaskan kapan dan di mana lokasi persis tindak kriminal itu dilakukan. Sementara sang pacar yang masih duduk di kursi bioskop seperti syok melihat adegan yang tidak diduga-duga tersebut. Tak terlihat ada komunikasi antara dia dengan sang pujaan hati mengenai penangkapan tersebut. Si pemuda hanya sempat menoleh sekilas kepada kekasihnya ketika digelandang para petugas keluar dari ruang bioskop. Hingga berita ini tayang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai peristiwa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!